Drama baru Yang Yang dan juga Zhao Luse bikin meleleh Dua artis papan atas asal China, yakni aktor Yang Yang dan juga aktris Zhao Luse, diketahui telah merambungkan syuting drama bertema kostum. Drama berjudul War of the World tersebut telah melakukan syuting pada awal tahun 2021 dan terambung pada Mei 2021 lalu. Setelah pihak produksi merilis video trailer pertama drama War of the World, banyak yang sudah tak sabar dengan penampilan keduanya. Mengingat baik Yang Yang maupun Zhao Luse saat ini tengah berada di masa puncak karir mereka. Tak sedikit yang berharap jika drama War of the World dapat segera ditayangkan. Meski telah merambungkan proses syuting sejak lama, namun masih ada saja yang membagikan foto di balik layar hasil dari tangkapan kamera penggemar. Lewat unggahan akun Twitter menampilkan foto Yang Yang dan juga Zhao Luse ketika sedang di lokasi syuting. Kedua artis papan atas tersebut terlihat menggunakan kostum lengkap dengan pedang dan anak panahnya. Dalam dua foto yang terlihat, salah satunya menampilkan wajah tampan Yang 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 sedang melihat ke arah Zhao Luse. Penggemar semakin dibuat baper karena tatapan Yang Yang kepada lawan mainnya tersebut terlihat sangat manis dan juga romantis. Selain tatapan yang manis, Yang Yang juga terlihat memberikan senyumannya yang tak kalah membuat meleleh dari tatapannya. Apalagi senyum yang ditampilkan oleh Yang Yang juga terlihat sangat tulus dan menampilkan jika dirinya merasa gemas dengan Zhao Luse. Tak sedikit yang kemudian memanjir di kolom komentar postingan tersebut karena sudah tak sabar dengan aksi keduanya. Dari berbagai tanggapan oleh para penggemar drama China, tentunya kita dapat mengetahui jika popularitas kedua pemerintah utama memang tidak terpantahkan lagi. Rencananya drama World's The World akan tayang pada 2022 mendatang sesuai dengan jadwal yang telah dirilis oleh WTV. Sebagai teman layar sudah menunggu drama ini, silakan komen-komen di bawah. Aktris cantik Zhao Luse kembali bakal memintangi drama China terbarunya yakni After The Wave bersama aktor tampan Liu Haoran. Karir dari Zhao Luse nampaknya terus menanjak karena ia tak anti-hanti yang menerima tawaran untuk memintangi sejumlah drama China hits. Sebelumnya, aktris cantik berusia 23 tahun itu berhasil mendapatkan kesuksesan besar di dunia hiburan berkat aktingnya. Di antaranya seperti The Romance of the Grand Rose, Dating in the Kitchen, dan Oh My Emperor. Sementara pada tahun 2021 ini, drama yang sukses dibintanginya yalah The Long Ballade bersama sejumlah nama tenor seperti Leo Wule, Dera Pada Murat, dan juga Leo Yuning. Yang terbaru adalah drama After The Waves atau yang dikenal sebagai Haulang yang diproduksi oleh Yoku. Drama dengan label S plus alias serial yang memerlukan tingkat efek editing yang tinggi seperti CGA itu dikabarkan bakal memulai preshooting pada akhir Desember 2021. Dari My Dramelis, drama China After The Waves akan dibintangi oleh Zhao Lose dan juga Liu Haoran sebagai pemaran utama. Sementara nama pasar lainnya seperti Huang Zizhong, Xiang Wenli, dan Luo Zizhou bakal menjadi pemeran pembantu utama. Meski belum dikonfirmasi kapan tayangnya, namun drama China After The Waves kemungkinan bakal mengudara pada tahun 2022 dan berisi 40 episode. Haulang atau After The Waves merupakan drama bergenre romansal, live, dan medikal. Drama China yang dibintangi oleh Zhao Lose menceritakan seorang remaja yatim piatu mendapatkan bantuan dari seorang profesor untuk belajar dunia medis. Perjuangan Zhao Lose dalam belajar dunia medis juga tak mudah dan harus menemui beberapa tantangan. Drama China After The Waves tentu diprediksi bakal berlangsung menarik mengingat dua artis muda, Zhao Lose dan juga Liu Haoran akan menjadi pemeran utamanya. Apalagi Zhao Lose merupakan aktris muda yang tengah naik daun di dunia hiburan China, karena segudang bakatnya yang mampu membuat penonton terkesima. Dua artis pemain atas asal China, Zhao Lose dan Liu Wole, saat ini tengah menjadi perhatian berbagai pihak produksi. Hal itu dikarenakan Zhao Lose dan Liu Wole sedang dalam tahap syuting untuk drama terbarunya berjudul Love Like The Galaxy. Dalam beberapa foto yang disebar oleh para penggemar, nampak potret Zhao Lose dan Liu Wole saat menjalani beberapa adekan untuk dramanya tersebut. Banyak yang mengantisipasi drama ini dengan genre sejarah satu ini. Hal itu tentu tak lepas dari popularitas keduanya yang semakin meningkat. Sebelumnya Zhao Lose dan Liu Wole diketahui sempat bekerjasama dalam drama berjudul The Long Ballet. Dalam drama itu Zhao Lose dan Liu Wole juga berdoekting dengan cijiran artis drama lainnya. Di antaranya adalah Dilapadil Murad dan juga aktor sekaligus penyanyi Liu Yuning. Bahkan dalam drama The Long Ballet juga diketahui menjadi serial asal China dengan penonton terbanyak di kancah internasional. Tentu hal itu semakin membuat nama para pemain semakin dikenal, tak terkecuali Zhao Lose dan Liu Wole. Drama terbaru Zhao Lose dan Liu Wole yang berjudul Love Like The Galaxy telah mencuri perhatian para investor dan berbagai pihak penyiaran. Namun dari sekian stasiun televisi yang memperbutkan lisensi penayangan drama ini, akhirnya Dragon TV yang memenangkannya. Hal itu dapat diketahui saat pihak stasiun televisi tersebut mengadakan acara Dragon TV Merchant Association. Hal itu membuktikan jika popularitas aktris cantik Zhao Lose dan aktor kuda Liu Wole saat ini memanglah sedang berada di puncak. Tentu banyak yang tak ingin menyanyiakan kepopuleran keduanya untuk semakin mendongkrak jumlah penonton drama yang mereka bintangi. Selain drama Love Like di galaksi, Zhao Lose juga masih memiliki satu drama berjudul World's The World yang masih belum ditayangkan. Dalam drama yang juga mengangkat genre sejarah tersebut, Zhao Lose berdua acting dengan aktor tambahan Yang Yang. Kemudian Liu Wole juga memiliki drama yang saat ini masih ditayangkan berjudul Our Times. Nah guys, apakah kalian salah satu yang menantikan drama terbaru Zhao Lose dan Liu Wole tersebut? Komen di bawah. Aktor populer asal China, Gong Jun saat ini seperti sedang panen naskah drama bagus di tangannya. Beberapa waktu lalu, Gong Jun diketahui baru saja menyelesaikan syuting drama dengan aktris cantik di Rabadil Murad. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Gong Jun baru saja dilaporkan tengah mendapatkan tawaran untuk memintangi drama kostum terbaru. Kali ini, Gong Jun akan dimasangkan dengan aktris cantik Zhao Lose dalam sebuah drama berjudul Fog Demon Little Matchmaker. Dalam drama tersebut akan dibagi menjadi tiga bagian yang setiap bagiannya akan diperankan oleh artis yang berbeda. Untuk Gong Jun dan juga Zhao Lose, keduanya dikabarkan akan memarankan bagian kedua dalam bab bertajuk King Power. Para penggemar drama China yang mengetahui rumor tersebut langsung membahas di kolom komentar dengan beragam respon. Beberapa di antaranya bahkan kembali membandingkan popularitas antara Zhao Lose dan juga Rabadil Murad. Karena tak bisa dibungkiri, Zhao Lose selalu beraduaktin dengan para aktor yang telah berkata sama dengan Rabadil Murad. Bahkan terdapat beberapa judul drama yang belum ditayangkan, namun Rabadil Murad dan juga Zhao Lose seperti selalu bergantian mendapatkan lawan main. Tentu dengan rumor casting yang beredar akan semakin membuat para penggemar penasaran. Apakah Gong Jun dan juga Zhao Lose akan benar-benar menerima tawaran drama yang juga akan memiliki level S plus tersebut? Apalagi yang membuat kabar kali ini semakin menjadi pembicaraan panas adalah penggemar dari kedua aktris ternama tersebut. Hal itu tak menghirinkan mengingat Reba dan juga Zhao Lose. Memang selalu dibandingkan oleh para penggemar drama China. Pasalnya baik Reba maupun Zhao Lose memang memiliki popularitas yang sangat tinggi. Tidak hanya di negara asalnya, kedua artis papan atas tersebut diketahui memiliki popularitas yang sama besar di kancah internasional Meski begitu, Reba dan juga Saul Luseh diketahui sempat beradu acting dalam drama The Long Ballade Keduanya terlihat memiliki hubungan yang baik saat video di balik layar dipublikasikan oleh pihak produksi Namun, untuk para penggemar, dari masing-masing artis akan tetap membela idolanya menjadi yang terbaik Semoga kedepannya kedua fandom dapat bersatu saling mendukung karir idola masing-masing So, gimana tangkapan teman layar? Silahkan tulis di kolom komentar